Intro Ya terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa Sebelum kita lanjutkan dialog saya akan memutarkan pendapat dari Sirojin Abbas dari SMRC mengenai kemunculan Partai Besutan Cendana Saya kira itu wajar opini seperti itu misalnya berkarya yang digawangi oleh Tommy Soeharto itu memang jelas-jelas berusaha menghidupkan kembali memori pemilih tentang zaman-zaman kejayaan Pak Harto dulu, apapun itu dan kelihatannya memori itu yang ingin coba dimainkan oleh Partai Berkarya Sekitar tidak semudah itu Pertama Partai Golkar masih ada Suara Golkar juga sudah terbelah ke Nasdem, sudah juga diambil sebagian oleh Gerindra Nah yang punya mimpi positif tentang zaman pemerintahan Pak Harto sudah terwakili juga oleh Partai-Partai itu Jadi saya kira perlu waktu yang cukup bagi Partai Berkarya untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka merepresentasikan ideologi atau agenda kebijakan yang diwariskan oleh Pak Harto dan penting dicatat bahwa warisan Pak Harto dengan warisan Bung Karno sedikit berbeda warisan Bung Karno itu lebih kental nuansa ideologinya, nuansa perjuangan politiknya juga lebih real untuk kalangan lapisan bawah Nah zaman Pak Harto itu yang diwariskan itu non-ideologi Lebih ke pragmatisme pembangunan Baik, itu di pendapat dari SMR sih saya ke Bang Iriko terlebih dahulu Gimana PDIP, ketar-ketir gak nih ada muncul Partai Baru Besutan Cendana? Begini Mbak Fahli, justru kita menyambut baik ya ada Partai Baru Kalau kemarin kan sudah disampaikan oleh Ibu Mega juga dalam penyampaiannya bahwa yang paling penting bagaimana KPU ini bisa menjalankan secara netral dan bagaimana begitu banyak Partai yang ikut pada tahun 55 ada 100 lebih dan selama pemilu ini juga meningkat ada yang menurun jumlah partainya dan itu hal yang memang wajar dan biasa dan tentu kami menyambut ya Mbak Gris dan teman-teman sebagai mitra kompetisi yang sehat dan kalau mau dilihat secara jujur ya kami sangat bersyukur kalau tadi kan Mbak Gris juga dengan teman-teman kan memakai baju merah tapi merahnya agak beda nah apapun itu kan gitu ya kalau nomor 3 ini kan merah total menang total ya apapun bahwa kami bersyukur kemarin mendapatkan nomor urut yang baik tapi begini Mbak bahwa sejarahnya PDI Perjuangan itu bukan baru dari 1927 melalui PNI kemudian selama orde baru dikuyo-kuyo selama orde baru bagaimana ditekan sampai tidak bisa melakukan hal apapun juga sampai akhirnya masyarakat sendiri yang mendukung PDI Perjuangan dan pada saat itu menggunakan nomor urut 3 tahun 1999 nah kita juga harus jujur mengakui begitu kita menang juga dari mana kadernya Mbak dulu yang berani melawan yang bisa masuk di PDI Perjuangan kalau yang cari-cari aman tidak mungkin nah itu yang kita tahun 2004 belum siap secara keseluruhan kita juga harus jujur 2004-2009 akhirnya kita kembali bisa unggul di 2014 ini bukan proses waktu yang sebentar bukan artinya mengatur bayangkan Mbak kalau di seluruh Indonesia 70 ribu desa ini kurang lebih itu 1,2 juta Mbak kadar kita kalau sampai di tingkat anak ranting sampai di tingkat RT RW itu 3,2 juta apakah semudah itu untuk menata sedemikian besar gerbong ini nah itu yang perlu waktu untuk betul-betul satu-satu itu ditoto ditata Mbak nah bukan berarti bisa oh kita rekrut saja siapa terus kemudian kita masukkan terus itu pasti baik tapi satu hal yang perlu saya ingatkan disini termasuk Mbak Fahli termasuk Mbak Titi kita semua marilah orang-orang baik masuk ke dunia politik kami juga membuka diri silahkan tentu kita akan proses sesuai dengan prosesnya nanti dalam perekrutan calon tetapi mekanisme partai ini sudah menjalani proses dari mulai kurang semakin baik semakin baik dan semakin baik tapi sempurna belum Mbak kita justru harus memperbaiki setiawan baik Mbak Titi ini kalau kita lihat kan partai baru ini kira-kira menarkar siapa mungkin menarkatkan siapa apakah orang muda atau orang-orang dulu yang memang mengagum dari Suharto beda-beda ya dari empat part pol baru ini sebenarnya melalui cara secara alamiah kan hanya PSI hanya PSI yang mendapatkan badan hukum partai baru melalui kumham sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik sisanya kan tiga partai ini merupakan transformasi dari partai lama baik Perindo berkarya maupun Garuda berkarya misalnya dari Nasret dan kalau kita lihat ada seolah-olah walaupun semua menyebut milenial anak muda karena populasi kita dengan bonus demografi kan sebagian besar orang muda tetapi sekali lagi karakter orang muda itu dia kritis meskipun banyak yang apatis tetapi justru apatis itu muncul karena sikap kritis mengamgap politik itu ya tadi ya jauh dari apa kebajikan begitu nah itu jadi tantangan besar kalau mau menggarap anak muda menggarap anak muda itu melelahkan begitu justru kalau kita lihat misalnya kalau usia pilih laki perempuan yang paling banyak ke TPS itu perempuan loh jadi angka pengguna hak pilih itu paling banyak perempuan nah dari tiga partai ini kalau PSI kan misalnya dengan 66% pengurus DPP nya perempuan lalu kemudian mereka sebagian besar adalah anak muda di bawah usia 30 tahun misalnya nah kalau partai yang lain kan dengan sasaran ekonomi kerakyatan gitu dan itu sudah dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya dengan bantuan-bantuan ekonomi mikro gitu ya jadi panjangnya sudah lebih mengakar ke dalam masyarakat bawah dan yang dua ini ingin membangkitkan memori tadi tapi pertanyaannya kalau menyasar anak muda apa sih yang anak muda ingat dari memori di era Orde Baru gitu ya di era Pak Soeharto karena saya sendiri angkatan 97 misalnya yang angkatan reformasi sekarang setengah ampun meyakinkan anak muda untuk mengenali sejarah mereka tidak itu kan lahirnya rata-rata di atas tahun 90 begitu jadi bagi partai yang ingin mengangkat memori masa lalu tetapi menyasar anak muda kok saya akan gak ketemu gitu kecuali kalau yang disasar itu memang kelompok-kelompok yang merindukan masa lalu yang membangun misalnya memori manis dari masa lalu dengan jargon ekonomi yang stabil dan bla-bla-bla lainnya gitu tetapi saya kira itu yang membedakan ada yang menyebut anak muda sekedar untuk slogan tetapi sebenarnya karakternya tidak sejalan dengan itu tetapi memang ada yang membangun basis memang dari kelompok muda dan itu yang nanti akan diuji oleh pemilih kita baik terakhir Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kemenangan nanti ini memang diuji oleh masyarakat dan ini harus dibuktikan satunya kata perbuatan konsistensi itu kami rasa yang paling penting nanti yang akan dilihat oleh masyarakat termasuk UMD3 termasuk apapun itu termasuk karena bagaimanapun juga masyarakat akan melihat seperti apa yang dilakukan oleh partai-partai di parlemen apakah sesuai ekspektasi mereka atau tidak baik, terima kasih banyak Riku, terima kasih Mbak Titi sudah bersama kami hari ini dan pemeriksa Beta H2 News Channel saat ini juga dapat anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play demikianlah peran-peran talk kali ini anda bisa menemukan informasi dan saling kepada kami lewat email di redaksi epithidro.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram ada sama kerabat kerja yang bertugas saya Valerina Daniel terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax selamat menikmati